Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Rumah Drone Di channel yang akan membahas semua tentang drone Seperti yang kalian lihat disini ada Mini 2 dan DJI Mini 3 Pro Disini kita ada di Skyrimnya Hotel One One Cafe Dan kita pengen uji terbang jaraknya nih Antara Mini 3 Pro dan Mini 2 Dan juga Mini 3 Pro dengan remote yang DJI RC Dengan remote RC N1 Soalnya ini bisa pake semua seri remote DJI RC N1 Seperti remote yang punya Mini 2 ini bisa linking ke Mini 3 Pro Apakah jarak terbangnya sama dengan DJI RC dan DJI RC N1 ini khususnya untuk Mini 3 Pro Dan apakah jarak terbangnya lebih jauh Mini 3 Pro ini dibanding sama Mini 2 Sekarang kita langsung coba aja kita terbangin Mini 3 Pro ini Jarak terbangnya kalau dari atas ini Kita coba sekarang Dan kita udah nyalain DJI Mini 3 Pro nya Dan sekarang kita koneksiin pake DJI RC bukan DJI RC N1 Kita liat jarak terbangnya menggunakan remote ini Kita terbang di rooftop Dan apakah jarak terbangnya cukup jauh Kita coba sekarang Kita screen record dulu Oke Dan kita lakukan take off Kita liat jarak terbangnya guys Oke Langsung dapet intervensi sinyal Karena disini memang banyak pancaran sinyal ya Kita lurus terus Kita pake mode spot aja Agar agak cepat Oke Kita lurus terus Dau Ini udah 270 km2 Ini udah 270 km2 240 km2 350 380 Oke Sekarang menyentuh angka 500 Berapa jalan dia ya Disini sinyalnya udah mulai kuning ya Oke kita coba pancaran lagi sinyalnya Nah drone nya juga Soalnya nih Ciple pancaran nya dia Itu semi direksional guys Oke disini sinyalnya udah mulai putus-putus banget Oke ini Tadi tinggi 120 km2 ya Sekarang jaraknya udah 1 kg Oke Kita pancarin lagi Oke ini udah 1 kg Cuma view nya macet Tapi telemateri nya masih jalan Telemateri nya masih jalan Tapi view nya Seperti Ini menegangkan sih Terbangnya udah 1,2 kg Bateri nya macet 87 Oke Mentok dia jaraknya di 1390 meter Tapi dimulai 1 kg tadi Itu sinyalnya udah mulai rusak ya Sinyal videonya ya Dan dia udah RTH sekarang Udah gohok Jadi jarak telemetri nya itu bisa sampai 1,3 kg Cuma untuk live streaming nya atau view SD nya itu cuma di 1 kg aja Pake remote DJI RC ini Di kondisi yang cukup banyak intervensi Di bagian kanan saya itu ada pemacar sinyal Di belakang saya itu ada tower juga Dan disini memang banyak intervensi ya Kita coba pake remote DJI RC N1 punya Yang punya Mini 2 ini Coba kita koneksikan ke Mini 3 Pro Buat temen-temen yang belum tau cara koneksiin Mini 3 Pro ke remote DJI RC N1 Kalian bisa liat tutorialnya pas kita lagi Ini tutorial Mini 3 Pro kemarin untuk cara terbang ini Oke jadi jarak terbangnya sebatas di 1,3 kg aja Untuk telemetri nya dan 1 kg untuk live SDG transmission nya Kita coba linking pake DJI RC N1 dulu sekarang Kita mati dulu Kita stop Dan kita GT-R Oke sekarang kita udah koneksikan DJI RC N1 ini ke DJI Mini 3 Pro Kita liat jarak terbangnya apakah bisa lebih jauh dari DJI RC atau engga Sekarang kita coba screen record dulu di layar sini Biar kalian juga bisa tau jarak terbangnya yang diterpunan layar kita ini Langsung aja kita terbangin DJI Mini 3 Pro dengan DJI RC N1 punya Ini remote nya punya Mini 2 BTW Oke di mode support aja udah Dan kita langsung terbangin drone nya jarak jauh Ini masih N mode kita N mode dan KS mode Oke udah ke mode support speed nya bisa sampai 50 km per jam lumayan Oke sekarang kita meninggi Biar dapet sinyal nya cukup Oke Oke kita liat jarak terbangnya sekarang sampai seberapa jauh DJI Mini 3 Pro Sorry guys Oke sekarang jarak terbangnya udah menuju ke 600 Sinyal videonya masih oke Oke udah mulai glitching glitching dan ilang cue nya Cue nya ilang guys di 650 meter Cue nya ilang Cue nya ilang sama telemetry nya masih jalan Map nya masih jalan juga Distance nya masih jalan Speed nya masih jalan Telemetry nya masih jalan Dan balik lagi HD nya Wah ilang lagi Oke HD nya tadi kita bisa liat ilang nya di 650 meter ya guys ya Ini antena nya juga udah searah sama drone ya Dan telemetry masih jalan Di angka 1 km Tapi view nya masih belum ada Coba kita paksain terus Kita pake view Berapa jarak maksimalnya telemetry nya ini Oke 1,1 kg bisa tembus Oke Oke Start Telemetry nya selesai di 1,15 1,15 kg Dan sekarang drone nya bakal balik kesini Dan jarak terbangnya gak terlalu berbeda jauh dengan DJI RC Namun lebih unggul DJI RC Jadi mungkin pertimbangan buat temen temen juga yang pengen beli DJI RC N1 Yang versi DJI RC N1 ataupun yang versi DJI RC untuk Mini 3 Pro Karena jarak terbangnya sedikit lebih jauh Punyanya DJI RC dibanding sama DJI RC N1 Dan sekarang kita pengen coba jarak terbangnya dari DJI Mini 2 ini Apakah bisa lebih jauh dari Mini 3 Pro atau enggak Di tempat yang bener-bener banyak intervensi disini Kita linking dulu DJI Mini 2 nya ini ke remote DJI RC N1 ini Tadi udah kita linking ke Mini 3 Pro soalnya Kita pake dulu Mini 3 Pro nya dan kita nyalain Mini 2 nya Dan sekarang kita lanjut terbangin DJI Mini 2 Tuh dikit udah kita koneksikan DJI RC N1 nya ke DJI Mini 2 Disini baterainya kita memang gak ngecas penuh ya Tapi cukup lah buat tes long range jarak jauh pulang pergi Karena kita pastikan juga jaraknya gak bisa lebih dari 2 km Karena disini bener-bener banyak intervensinya guys Dan sekarang kita lanjut aja langsung terbangin DJI Mini 2 nya Kita langsung ke mode sport Kompoi udah dapet Kita terbang lagi Tadi kebetulan kita udah coba-coba testing Makanya masih ada flag routernya di map Kita coba ulang lagi Apakah jaraknya masih sama kayak yang awal perubung tadi atau enggak Disini udah dapet Notif RC sinyal intervensi Tingginya Stop di 120 Sekarang kita coba Jarak jauh 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 Oke disini RC sinyal lost tapi telemetrinya masih jalan Kita adjust lagi antenanya sesuai sama drone nya Oke di angka 500 sekian meter HD view nya udah ilang dia Tapi telemetrinya masih jalan Oke telemetrinya dapet lagi Sama HD transmission nya Oke Ini HD transmission nya dapet lagi Terus ilang lagi guys Layarnya ilang lagi di angka 700 Dan loss sinyal Di angka 700 meter tadi Sebelumnya tadi kita udah coba bisa sampai 1,3 kilo sih Ini kenapa bisa beda sekarang ya Jauh banget tadi menahan Bisa sampai kesana Nah di uji coba sebelumnya kita Tadi udah coba ke 1,3 kilo Cuma agak kerek Cuma disini dia Malah 700 meter udah loss sinyal Oke Jadi sesuai sama yang pertama tadi kita tes Di DJI Mini 2 ini Itu bisa terbang sampai 1,3 kilo Untuk telemetrinya Dan HD view nya memang hilang-hilangan Dimulai jarak 600 sampai 700 meter Itu HD nya udah mulai hilang Sisanya telemetri aja Atau data-data kecepatannya Maps nya dan lain-lain Kalau HD nya gak keliatan Lebih dari 600 meter tadi Yang kurang lebih jarak Mini 2 ini Gak beda jauh sama DJI Mini 3 Pro Jarak terbang maksimal tadi 1,3 kilo HD transmisi nya hilang-hilangannya Di 600 sampai 700 meter Kesimpulannya adalah Jarak terbang dari DJI Mini 3 Pro ini Kalau kita banding sama yang di GIRC dan DJI RC N1 Itu lebih baik Punya DJI RC ini Dibandingkan sama DJI RC N1 Perbedaannya cuma sedikit banget Tapi kalau dibandingkan dengan DJI Mini 2 Kurang lebih jarak terbangnya Overall gak terlalu beda jauh Jarak terbang maksimalnya Bisa sampai 1,3 kilo Mentok telemetri nya baru lost Dan HD view nya atau layarnya Itu lost di kisaran 600 sampai 700 meter Dan kemudian lagi udah gak keliatan lagi Tampilan layarnya Kurang lebih sama kayak Mini 3 Pro Untuk jarak terbang dari DJI Mini 2 Yang sama-sama menggunakan DJI RC N1 tadi Kita bandingkan Yang punya Mini 3 Pro Bisa di 1,1 kilo DJI Mini 2 itu bisa 1,3 kilo Ya menang dikit banget Cuma kita juga agak bingung di tempat ini Di tempat ini malah tadi DJI Mini 2 bisa 1,3 kilo Malah tadi di 700 meter aja Dia udah lost sinyal banget Kita hitungannya ambil yang uji coba pertama aja Yang dia bisa sampai 1,3 kilometer Jadi DJI Mini 3 Pro ini Cuma di 1,1 kilometer Untuk SD transmission nya sama-sama Hilang lost sinyal itu di kisaran 500 sampai 700 meter Kurang lebih jarak terbangnya Menurut saya pribadi Kalau untuk kebutuhan di urban atau di perkotaan Itu masih sangat-sangat worth it banget Cuma kalau untuk di daerah yang minim intervensi Kita harus coba di tempat lainnya Karena disini memang tempatnya banyak banget intervensi Gangguan di sekitar sini banyak banget Tower-tower, pancaran-pancaran Dan di video selanjutnya mungkin kita bakal bikin tes terbang jarak jauh Di tempat yang sangat minim intervensi Gak kayak yang di tempat kita sekarang Yang bener-bener tempatnya setelahnya semi-semi kota lah Di belakang kota juga gak kota-kota banget Cuma gangguan sinyalnya memang banyak disini Kita anggap lah disini adalah perkotaan Jarak terbangnya kurang lebih segitu kalau di perkotaan ya Bisa sampai 1 km itu udah cukup banget Lagian kalau kita terbang jauh-jauh itu gak pernah lagi sih Oke guys, itu dulu untuk video kita kali ini Untuk jarak terbang DJI Mini 3 Pro di area perkotaan Dan kalian udah menemukan jawabannya Kalau misalnya kalian ada pertanyaan apa-apa tentang drone Atau request konten apa lagi tentang drone Bisa langsung komentar di bawah Salam satu langit Keep life safe